Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di dapur anglo oke di video kali ini aku mau bikin balu labu kuning gula merah untuk cara membuatnya yuk kita simak aja videonya pertama ini ada gula merah kemudian ini kita campurkan dengan santan nah ini akan kita masak ya sampai gula merahnya larut kita masak sampai gula merahnya semuanya hancur ya nah ini gula merahnya semuanya udah meleleh ya udah seperti ini ini kita matikan ya dan ini kita sisihkan kita akan mulai membuat adonan bolunya ini ada 1 butir telur kemudian 30 gram gula palem dan tambahkan juga ovalet nah untuk gula palemnya kalau gak ada boleh diganti dengan gula pasir ya kemudian ini kita mixer pakai dengan kecepatan maksimal kita mixer sampai dia warnanya pucat dan berjejak nah sampai seperti ini ya ini kita sisihkan dulu nah ini ke bahan keringnya ini ada tepung terigu kita campurkan susu bubuk kemudian baking powder dan juga baking soda ini kita aduk-aduk rata oke udah rata seperti ini kita sisihkan kita kembali ke adonan telurnya tadi ya ini kita tambahkan dengan lapu kuning lalu ini kita mixer kembali pakai kecepatan paling rendah aja ya asal rata aja dulu nah ini dia udah seperti ini ya udah rata sebentar aja lalu ini kita tambahkan bahan keringnya tadi yang sudah kita campur ya campuran tepung terigunya kita masukkan sambil kita ayak ya supaya gak ada bahan yang bergerindil lakukan sampai selesai nah kalau udah selesai ini kita kocok lagi kita aduk rata pakai kecepatan paling rendah aja ya teman-teman ya oke lalu ini kita masukkan campuran santan dan juga gula merahnya tadi sambil kita saring supaya kotorannya gak ikut ya oke kalau udah ini kita aduk lagi sampai semuanya rata nah ini kita masukkan lagi tepung campuran tepungnya ya jadi kita masukkan selang-seling ya antara campuran tepung dan juga larutan gula merahnya nah lakukan sampai selesai sampai semua bahannya habis oke ini yang terakhir oke ini kita aduk kembali sampai selesai sampai semuanya merata nah ini jadi rasanya nanti legit banget ya campuran antara lapu kuning dan juga gula merahnya oke nah ini udah seperti ini ini aku mau lanjut aduk pakai spatula aja supaya lebih merata oke kalau udah rata ini aku tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan lalu ini kita aduk-aduk kembali pastikan gak ada endapan minyak ya jadi semuanya tercampur merata dengan baik oke udah seperti ini kemudian ini aku pindahkan ke dalam gelas ukur supaya lebih memudahkan untuk menuangkan ke dalam cetakan ya soalnya ini aku pakai cetakan sekecil-kecil seperti ini ini cetakan bulu kukus kemudian ini udah aku kasih kertas kita tuangkan secukupnya sampai dia hampir penuh seperti ini oke kalau udah ini kukusannya udah mendidih ya pakai api yang paling besar ya teman-teman ini kita masukkan pelan-pelan aja nah ini kita kukus selama kurang lebihnya 20 menit pakai api besar maksimal nah ini hasilnya udah matang udah mekar seperti ini karena untuk bulu kukus mekar itu kuncinya di api ya supaya dia mekar itu harus pakai api yang gede dan tara ini dia bulu lapu kuning gula merahnya sudah jadi ini kita cobain ya ini wangi banget ya wangi dari gula merahnya wangi legit banget dan juga campuran dari labu kuningnya ya nah cocok banget buat cemilan anak-anak di rumah karena labu kuning gisinya juga banyak ya nah oke selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video dapur anggung yang berikutnya jadikan memasak itu mudah bye 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 bye